Intro Hai everyone, welcome to UBR Entertainment Apa kabar kalian hari ini kami doakan semoga dalam keadaan baik Kali ini kita akan membahas berita terbaru dan terhangat dari dunia hiburan Korea Selatan Yang paling banyak dibicarakan belakangan ini versi UBR Entertainment Meliputi K-pop, K-drama, dan K-movies Namun sebelum kita mulai, kami mau ingatkan dulu untuk kamu yang belum subscribe Agar subscribe dulu channel kesayangan kita ini Itu akan membuat kami lebih berkembang dan lebih semangat lagi untuk mengupload video hampir setiap hari Yang Hyun Suk, mantan bos sekaligus pendiri YG Entertainment ini telah mengakui semua tuduhan kasus perjudiannya di luar negeri Pada sidang hari Rabu lalu Yang Hyun Suk mendatangi pengadilan distrik barat Seoul pada hari Rabu tanggal 9 September pukul 14.00 waktu Korea setempat Sebagai terdakwah kasus perjudian di luar negeri Ia dituduh melakukan tindakan ilegal berjudi di luar negeri sebanyak tujuh kali Mulai dari Juli 2015 hingga Januari 2019 di Las Vegas, Nevada Yang Hyun Suk dan dua rakannya diperkirakan melakukan perjudian dengan uang senilai 335.460 dolar Amerika atau senilai 4,9 miliar rupiah selama periode tersebut Dalam persidangan pertama, Yang Hyun Suk mengakui semua tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum Kedua rakannya juga mengakui semua tuduhan yang dilayangkan kepada mereka Namun pengadilan telah menolak gugatan terkait kasus pertukaran mata uang asing ilegal yang ditujukan kepadanya Ketika ditanyakan mengenai provisinya selama persidangan, Yang Hyun Suk hanya mengatakan Aku pernah bekerja sebagai produser di agensi YG Entertainment Setelah Yang Hyun Suk dan kedua rakannya mengakui semua tuduhan kasus perjudian di luar negeri tanpa adanya perlawanan Persidangan selesai dalam waktu kurang lebih 20 menit dan akan dikelar kembali pada 28 Oktober mendatang Ayu mengejutkan penggemar dengan pengumumannya yang akan merilis full album di tahun ini Hal ini diumumkan oleh penyanyi cantik tersebut lewat salah satu segmen di channel Youtube miliknya New Employee Lee Jidong ASMR Dalam segmen itu, Ayu beracting sebagai telemarketer dari agensinya YG Entertainment dengan nama Lee Jidong Panggilan pertama bertanya apakah Ayu memiliki rencana untuk menggelar konser online tahun ini Seperti kebanyakan idol belakangan, tidak ada rencana untuk konser online tahun ini Namun ada berbagai event yang direncanakannya Sumberku memberi tahu kepadaku bahwa Ayu sedang mempersiapkan full album Yang akan dirilis pada akhir tahun ketika Ayu biasanya mengadakan konsernya Karena ini adalah perilisan full album pertamanya dalam waktu yang lama Dia berencana untuk mengerjakannya untuk waktu yang lama sebelum merilisnya secara tidak terduga Tambah Lee Jidong atau Ayu Ayu sendiri terakhir kali melakukan perilisan dengan lagu Egg yang diproduksi oleh Suga pada bulan Mei lalu Netflix akan segera menghadirkan film dokumenter K-pop pertamanya yang bertajuk Blackpink Light Up The Sky Film dokumenter yang akan tayang tanggal 14 Oktober mendatang ini meliputi tentang popularitas grup idol wanita asal Korea Selatan Blackpink yang melesat dengan cepat Disutradarai oleh Caroline Suh dan diproduksi oleh Radika Media Blackpink Light Up The Sky Memperlihatkan berbagai rekaman wawancara dengan anggota Blackpink Jisoo, Jenny, Rose, dan Lisa yang tidak pernah diputar sebelumnya Mulai dari hari-hari mereka sebagai trainee hingga menjadi sensasi global seperti saat ini Penonton dapat menyaksikan tampilan pertama dari proses rekaman album mereka yang berikutnya Dimana penonton akan melihat suka dan duka mereka sebagai grup idol K-pop sekaligus bakar di setiap anggota yang luar biasa Ketika digabungkan bakar-bakan ini menciptakan DNA Blackpink yang sangat unik Sutradara The World of the Married baru-baru ini dikabarkan tengah mempersiapkan drama baru Dilansir dari laman kpopchart.net Pada Rabu tanggal 9 September pagi ini Jo In-sung mendapatkan tawaran untuk membintangi drama baru garapan sutradara Mo Wan-il Yang terakhir kali sukses besar dengan drama The World of the Married yang ditayangkan di JTBC Setelah kabar ini mencuat, pihak agensi dari Jo In-sung langsung buka suara dan mengkonfirmasi tawaran peran yang diterima Selain Jo In-sung, tawaran pemeran utama wanita juga sudah disampaikan kepada aktris Han Yo Ju Yang masih mempertimbangkan untuk muncul dalam drama Drama yang rencananya akan ditayangkan pada paruh kedua tahun 2021 ini Kabarnya akan mengadaptasi webtoon berjudul Moving Dan ini juga akan muncul comeback dua nama besar yaitu Jo In-sung dan Han Yo Ju Sony Pictures dan Marvel dikabarkan akan segera memproduksi serial superhero SEAL dalam waktu dekat ini Oleh karena itu, mereka sudah mempersiapkan 5 aktris yang dianggap cocok di serial tersebut Daftar 5 nama aktris yang menjadi kandidat pemeran Cindy Moon di SEAL ternyata menjadi sorotan Pasalnya ada dua nama aktris Korea seperti Bae Suzy dan Park Sodom Selain kedua nama tersebut, ada pula beberapa aktris Asia lainnya Mereka yang disebutkan adalah Tiffany Aspenson, Arden Cho dan Lana Condor Bae Suzy dan Park Sodom ternyata menjadi dua kandidat kuat untuk peran tersebut Di dalam komik, Cindy Moon adalah pahlawan Korea Amerika yang termasuk dalam serial Spider-Man Garapan Marvel Karakter Cindy Moon pertama kali muncul di episode pertama The Amazing Spider-Man Diceritakan bahwa ia adalah orang kedua yang menjadi pahlawan setelah digigit laba-laba radiaktif setelah Peter Parker dari Spider-Man Namun sejauh ini belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak Bae Suzy atau Park Sodom Nah, menurut kalian siapa nih yang paling cocok jadi superhero milik Marvel ini? Bae Suzy atau Park Sodom? Tulis di kolom komentar ya Netflix resmi mengumumkan drama Korea terbarunya berjudul The Silent Sea Yang akan dibintangi oleh Bae Duna, Gong Yoo, dan Lee Jun Berlatar belakang di masa depan di mana bumi telah mengalami proses penggurunan Drama bergenre sci-fi thriller ini mengikuti kisah sebuah tim khusus Yang ditugaskan untuk mengamankan sampel misterius dari tempat penelitian yang ditinggalkan di bulan Melalui drama ini, Bae Duna akan berperan sebagai Song Ji An Seorang ahli astrobiologi yang bertekad untuk mengungkapkan kebenaran di balik kecelakaan yang terjadi Pada pusat penelitian Balhi Best yang sudah lama ditinggalkan di bulan Gong Yoo akan memerankan karakter Yun Jae, seorang pemimpin tim eksplorasi yang harus menjalani misi penting dengan informasi yang sangat terbatas Yun Jae sangat mengutamakan keselamatan anggota timnya walaupun hal ini membuat dirinya sendiri berada dalam situasi yang sangat berbahaya Lee Jae berperan sebagai kepala teknis Kapten Tae Sook yang pernah menjadi anggota elit Kementerian Pertahanan Nasional Tae Sook menawarkan diri untuk ikut bergabung dalam misi berbahaya ini demi bisa bebas dari ketatnya kehidupan di Kementerian The Silence Sea merupakan hasil produksi artis studio dan diperkirakan akan tayang secara global di Netflix pada akhir 2020 ini Nah itulah tadi berita terbaru dan terhangat dari dunia hiburan Korea Selatan Yang paling banyak dibicarakan belakangan ini versi UBR Entertainment Like dan share ke teman-teman tersayangmu biar mereka juga ikutan tahu update informasi ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Hamza Hamnida